Patch preview 3.1 datang lebih cepat dari biasanya. Dan dalam patch ini, kita kedatangan banyak banget konten baru. Mari kita bahas. Pertama, Champion. Pastinya ketika ada patch baru, konten yang paling kalian tunggu adalah champion baru. Untuk patch 3.1, kita akan kedatangan 2 champion baru dari Ionia, Karma, dan Shen. Sebenarnya, saya berencana untuk ngebuat video khusus untuk ngebahas kedua champion ini dengan lebih detail lagi. Jadi, buat sekarang kita bahas secara singkat padat jelas saja. Pertama, Karma. Karma adalah champion mage atau support yang cocok buat kalian yang suka main support spam skill. Dia adalah champion yang ngeselin buat musuh, karena dia punya damage, brute, slow, tapi dia juga bisa ngasih shield ke temannya. Satu hal yang penting, Karma di Wild Rift dan League PC itu dibuat berbeda. Perbedaan besarnya ada di bagian pasif dan ultimate-nya. Sekarang untuk Wild Rift, skill pasif dan ultimate-nya kena swap. Skill ultimate-nya sekarang dirubah ke pasif kalau di Wild Rift. Jadi, sekarang Karma bakal punya stack untuk dapet empower dari skill pasif-nya. Beda sama PC yang dimana skill-nya bakal dapet empower ketika Karma ngeaktifin skill ultimate-nya. Nah, untuk skill ultimate yang baru yang ada di Wild Rift ini, Karma akan membuat sebuah lingkaran energy yang akan meledak dan menarik semua musuh yang berada di sekitarnya. Lingkaran ini bakal ngasih damage, slow, dan areanya juga lebih luas. Cukup mirip dengan ultimate Orianna kalau kalian mau ngebandingin. Kata Riot Games, Karma di Wild Rift itu pingin dibuat jadi lebih kuat untuk digunakan di posisi mid lane dan damage dealer sebagai mage. Makanya perubahan ini dikasih. Tapi, gak ada salahnya juga kalian pakai Karma di posisi support kayak biasanya di PC. Asalkan jangan di jungle. Next, Shen itu adalah champion warrior dan tank yang sangat kuat. Cocok digunakan pada posisi top lane, support, atau bahkan jungle kalau di PC. Di Wild Rift juga kayaknya gak akan beda jauh. Shen itu kuat untuk trading damage, jadi bayuannya juga kuat. Bisa bantu kawan juga kalau posisinya lagi pas. Manfaatin timing dari ultimate-nya juga harus bagus. Dan secara keseluruhan, Shen itu adalah champion yang solid buat digunakan pada komposisi apapun. Kalian bisa pick Shen, karena gameplaynya juga seru. Dia bisa nge-counter siapa aja. Dan kalian juga gak akan banyak tinggah pas pakai champion ini. Overall, dia cocok buat digunakan untuk komposisi apapun. Asalkan kalian mainnya bener. Sekali lagi, saya itu udah nyiapin video khusus untuk champion baru ini. Nanti saya akan bakal ngebahas tentang skill, cara main, dan apa aja sih yang wajib kalian ketahui tentang kedua champion baru ini. Masih dalam tahap scripting, jadi tunggu aja. Sebagai tambahan juga, jadi kemarin itu Riot ngasih sneak peek untuk 3 champion selanjutnya. Untuk patch 3.2. Kita akan mendapatkan 3 champion baru yang berasal dari Noxus, Zone, dan Bilgewater. Saya sudah nge-post prediksi saya tentang siapa sih ketiga champion baru ini di Instagram. Jadi buat kalian yang penasaran, bisa pergi ke sana. Nomor 2, Elemental Rift. Akhirnya, konten besar tahun ini rilis pada patch 3.1, Elemental Rift. Elemental Rift ini sangat penting dan wajib kalian ketahui informasinya kalau kalian pengen menangin game. Tapi untuk patch 3.1 sendiri, Elemental Rift belum fix. Maksudnya, Riot Games mengatakan kalau patch 3.1 ini bukanlah versi yang fix atau yang udah finish. Jadi, kemungkinan besarnya masih akan ada perubahan di patch selanjutnya. Karenanya, untuk patch 3.1 ini kita bakal dikasih tau dasarnya aja. Belum sampai yang mendalam, karena produknya juga belum fix. Jadi, nanti itu dragon yang ada dalam game bakal memiliki elemennya masing-masing. Tapi, bedanya dengan yang dulu itu kalau sekarang, setiap kali kalian ngebunuh dragon ini, maka akan ada perubahan pada map di gamenya. Kalau kalian ngebunuh Infernal Dragon, bakal mengubah area buff menjadi lebih terbuka lagi. Lalu ada Ocean Dragon, bakal ngasih kalian lebih banyak semak dan honey fruit. Mountain Dragon bakal ngasih kalian terrain baru yang bakal ngeblok jalan kalian. Bukan cuma perubahan pada map saja, kalau setiap kali kalian ngebunuh dragon ini, kalian juga akan mendapatkan buff tambahan. Sama kayak yang dulu. Infernal Dragon bakal ngasih kalian bonus attack damage dan ability power. Ocean Dragon bakal ngasih kalian regen HP yang lebih tinggi. Mountain Dragon ngasih magic resist dan armor tambahan. Dan yap, Cloud Dragon dihapus. Karena menurut Riot Games itu, Cloud Dragon gak ngasih efek yang sama besarnya sama ketiga dragon yang lain. Jadi daripada Wild Drift punya 4 dragon yang ada satu gak balance, mending satu dihapus. Biar yang ketiga lainnya bakal bersinar lebih tinggi lagi. Itu adalah kata Riot Games. Jadi buat kalian yang nungguin area baru movement speed bonus di area jungle, yeah, it's gone. Nah selanjutnya, setelah kalian berhasil ngebunuh 3 dragon ini, maka kalian akan mendapatkan Dragon Soul. Sebuah buff tambahan juga. Buff yang lebih kuat. Infernal Dragon, kalian akan mendapatkan area ledakan di sekitar skill dan serangan kalian. Nantinya ledakan tersebut ngasih bonus damage tambahan di sekitar ledakan tersebut juga. Ocean Dragon bakal ngasih kalian HP recovery ketika berhasil ngasih damage ke musuh. Sebut saja lifesteal tambahan. Dan terakhir, Mountain Dragon ngasih shield ketika kalian sedang tidak berada dalam pertempuran. Rangkumannya, kalian bakal dapet buff tambahan setiap kali kalian ngebunuh dragon. Dan kalau sudah 3 kali, maka kalian bakal dapetin Dragon Soul. Buff tambahan yang lebih kuat lagi. Nah, terakhir bakal ada yang namanya Elder Dragon. Masih dari pernagaan, nantinya setelah salah satu tim sudah berhasil mendapatkan Dragon Soul, maka dragon yang baru hadir akan menjadi Elder Dragon. Di sini, sekarang Wild Rift sudah menyemakan versi Elder Dragon-nya sama yang di PC. Itu berarti buat siapapun tim yang berhasil ngebunuh naga ini, maka mereka bakal dapet buff besar. Ketika kalian punya buff Elder Dragon, champion musuh yang HP-nya sudah masuk ke bagian low bakal kena efek eksekusi true damage. Jadi, kalian bakal kuat banget ketika teamfight terjadi. Sebenarnya masih ada banyak informasi yang bisa kita bahas tentang Elder Dragon, Elemental Rift, dan permasalahan naga ini. Tapi untuk penjelasan singkat dan pentingnya, bisa kalian mengerti dengan informasi ini saja. Kalau kalian mau yang lebih jelas, boleh aja komen di bawah, nanti saya bakal bikin videonya yang khusus lagi. Next, kita masuk ke balancing. Seperti biasa, patch baru itu berarti kita akan dapetin balancing baru. Pada patch preview 3.1 kemarin, kita baru dikasih tahu tentang balancing item saja dan belum untuk champion. Kita kedatangan 2 item baru, Hookbreaker dan Divine Senderer. 2 item yang cocok digunakan oleh champion Topland dan Fighter. Lalu ada juga perubahan atau rework item untuk Dead Dance, Fimble Winter, Solari Charge Blade, dan Hashtag Mega Drive. Bukan cuma item, sekarang Spell, Exhaust, Heal, dan Ignite juga kena sedikit perubahan. Untuk detailnya memang belum dikasih tahu, tapi untuk perubahannya seperti itu. Jadi sama seperti champion, untuk balancing pasti bakal dikasih tahu lebih detailnya lagi ketika patch note-nya nanti dirilis. Memasuki ringan baru, musim baru Evelyn bakal jadi hadiahnya. Dan sekarang Riot ngasih fitur kecil baru yang mereka sebut sebagai Augmentasi Senjata, dimana kalian bisa ngasih tampilan baru buat senjata para championnya. Skin Evelyn bakal jadi yang pertama untuk mencoba fitur ini. Buat kalian yang bingung, fitur ini mirip kayak di AOV atau di Dota 2. Jadi mirip kayak gitulah. Wild Pass juga kita dapet tematik baru, Psychic Detective. Dan Senna bakal jadi yang pertama dari 5 skin ini. Jadi buat kalian yang rajin banget koleksi skin Wild Pass, ini adalah hadiah terbaru kalian. Next, untuk skin baru, kita dapet total 8 skin baru, dan 2 diantaranya adalah eksklusif untuk Wild Drift. Mereka adalah Blood Moon Shen, Warden Karma, Kejama Guardian Lux, dan Ezreal, Pretty Kitty Renggar, Puri Horn Cosplay Veigar, dan Marauder Brand, serta Graves yang menjadi eksklusifnya. Untuk tahun 2022 ini juga, Riot Games bakal ngasih kita line up skin baru untuk High Noon, Pool Party, dan Pulse Fire. Dan mungkin sedikit meme team skin, entahlah. Riot juga ngasih tau kalau tahun ini bakal ada kolaborasi lagi sama League PC untuk skin. Kayak kemarin tema Imlek itu. Jadi kalian bisa tebak apa itulah next kolaborasinya. Karena sekarang mereka masih ngerahasiain. Dan terakhir, tentang extras. Ada beberapa fitur kecil dan informasi tambahan yang dikasih tau oleh Riot Games kemarin. Fitur tab news buat kalian biar gak ketinggalan tentang berita-berita baru Wild Drift. Jadi kayak esports, event kayak gitu bakal ada tab khususnya. Atau kalian yang mau versi Lite-nya bisa pergi ke IG kita. Nice. Next, Riot kembali berjanji kalau mereka bakal meningkatkan sistem report untuk AFK, feeding, dan bla bla bla. Ya kalian sudah tau janji ini. Semoga aja janji ini bakal jadi yang terakhir. Semoga. Berita tentang Wild Drift Console dan Asia Selatan juga kemarin dapat update untuk pertama kalinya. India dan sekitarnya dan versi console dari Wild Drift telah dikonfirmasi tidak akan hadir pada tahun 2022 ini. Jadi ya cukup menyedihkan. Cukup menyedihkan. Mengingat India itu kan salah satu region yang udah minta Wild Drift dari awal pertama kali liris gitu. Jadi ya satu tahun lagi cukup sakit. Anyway, mungkin itu saja semua informasi singkat dan semua hal yang perlu kalian ketahui tentang patch 3.1 mendatang. Versi yang mungkin lebih simple dibanding patch preview dan buat kalian juga yang kesulitan mengerti tentang bahasa Inggris. Semoga aja video ini bisa jadi gambaran buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai ke menit ini. Buat kalian yang punya saran atau apapun itu bisa langsung aja komen di bawah. Terakhir, thanks for watching.